Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita update saham Indosat ya jadi investasi di saham itu memang teman-teman tuh lebih baik fokus di beberapa saham saja ya jangan terlalu banyak sahamnya apalagi kalau modal teman-teman itu itu enggak terlalu besar ya dibawah satu miliar itu udah satu apa dua sahamnya tiga sahamlah maksimal Hai Nah kalau teman-teman mau fokus di satu saham maka ketika saham itu turun teman-teman akan tahu ini saatnya masuk ini saatnya nambah muatan tapi kalau teman-teman portofolonya banyak banget ya nanti teman-teman akan bingung ya ketika saham yang sudah bagus fundamentalnya turun tapi di sisi lain teman-teman ada saham A saham B saham C dan itu pun beda-beda isunya ya akhirnya pusingnya nah di video kali ini kita bahas ya apakah saham Indosat ini bisa kita hold jangka panjang nah kalau bisa kita hold kira-kira masuk di harga berapa ataukah kita masih menunggu lagi barangkali ada potensi koreksi ya nanti kita coba lihat ya teman-teman jadi saham Indosat ini kan salah satu saham teknologi ya teman-teman jadi sangat berpengaruh terpengaruh oleh kondisi teknologi di global ya di perdagangan kemarin enggak tahu ini isunya turun sampai 5,74 persen ya ini mungkin pengaruh juga saham yang lain ya kayak Telkom turun enggak ya hotel kom malah naik apalagi ya yang ini ya teknologi itu apa entek entek turun kita lihat dimovernya aja yang lusernya apa nih kemarin itu hari Jumat tuh banyak yang turun memang hampir semuanya turun ya ini ya yang naik coba kita lihat Bank Permata PT PS Sam Sam kecil nih ya hai 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 guys kuuhu beskutu sana udah 107 Hai padahal dulu area 50-an ini kesku udah tak tinggal ini kesku Hai nikel Pani Upani masih masalah melesat lagi nih ya Hai Hai ntar pengeri ini Hai DSSA ini juga nih naik terus nih Hai Wih sampai lim 45.000 ya satu tahun udah sembilan kali lipat nih teman-teman tapi PPV pernya ngeri Hai jadi memang kemarin itu banyak yang turun ya Hai Nah kalau kita lihat Indosat ini dalam waktu seminggu Hai dia sideway di 2450 kemudian turun satu bulan turun tiga bulan turun 6 bulan turun jadi trendnya ini turun teman-teman 6 bulan ya Indosat year 2d nya hampir sama nih harganya satu tahun coba satu tahun juga turun dikitnya Hai jadi secara teknikal tuh Indosat ini memang Hai naik turunnya itu ini apa lumayan tajam teman-teman jadi kalau untuk di hold jangka panjang ini saya rasa kurang begitu ini apalagi kalau kita beli sekarang ya tapi kalau belinya beberapa tahun yang lalu mungkin ya worth it juga ya ini mirip-mirip saham telkom ya telkom itu satu tahun coba saya masih lebih bagus setel indosatnya setelkom malah longsor Nah kalau tiga tahun nah naik tinggi ini teman-teman tiga tahun naik tinggi setelah itu koreksi ya koreksi terrendah itu di tahun 2022 di 1268 nah kalau lima tahun wih bagus di lima tahun ya terendahnya di 300 ya Jadi kalau teman-teman beli Indosat lima tahun yang lalu di harga 300 ya nah ini cuan rebar ini nah ini tujuh kali lipat ya jadi saat krisis tuh beli saham saham apapun kayaknya menguntungkan ya itu oleh saham gorengan aja disampai CA juga naik tinggi saham-saham sektor batubara juga naik tinggi saham teknologi ternyata juga naik tinggi ya indosatnya tinggi coba telkom itu pas krisis berapa itu sahamnya coba telkom tuh 2500 ya ini enggak naik tinggi telekom nih jadi telekom ini enggak cocok untuk jangka panjang ini ya tapi potensi pantulannya juga lumayan tinggi ini telekom nih kalau dia udah melesat itu telkom itu langsung tinggi sampai 4770 ya nah kalau kita lihat turnover nya indosat 67 miliar R13 BBV 2,37 ya masih wajar lah ya enggak terlalu mahal ya profilnya kita lihat masyarakatnya berapa persen 16 persen ya cukup lumayan lah liquid nah ini yang penting nih teman-teman kita lihat fundamentalnya ya labanya itu naik terus nih nah ini bagus nih jadi triwulan 1 itu dari 2021 sampai sekarang tuh naik terus triwulan 2 nya yang agak berbeda ya triwulan 2 2021 paling besar ya tapi dari 2023 ke 2024 itu naik triwulan 3 belum tahu triwulan 4 belum tahu jadi kalau kita asumsikan triwulan 3-4 nya itu sama dengan triwulan 1-2 maka IPS nya naik teman-teman jadi indosat ini PS nya naik dari 140 ke 170 jadi seharusnya sahamnya juga naik kalau kita lihat ini apa dividennya dividennya itu 268 coba yitnya berapa ini oh dividennya kecil ya 2,9 persen kok harganya segitu ya coba mungkin ada ini ya stock split ya oh iya ini ada stock split tanggal 11 Oktober ya 1 banding 4 makanya ini dividennya 268 itu kalau dibandingkan harga sekarang tuh 11 persen ini ya sekitar 10 atau 11 persen mungkin ya tapi karena stock split jadi sebenarnya itu dividennya kecil 2,96 nah ini kelemahannya ya kalau teman-teman pegang indosat itu dividennya kecil ya kayak dividen perbankan lah ya net profit 2,7 triliun net cash flow minus 663 miliar hutangnya 250,47 persen nah ini kemarin stok split itu di tanggal 11 Oktober 2024 jadi 4 kali lipat ya jadi sebenarnya harga sahamnya itu berapa itu 2300 kali 4 sekitar 9200 ya harga sahamnya kita lihat newsnya dulu teman-teman newsnya itu apa coba jadi stok split itu cuman berpengaruh terhadap likuiditasnya saja teman-teman ya jadi bukan berarti kita beli saham sebelum stok split itu nanti untung 4 kali lipat itu bukan karena harga sahamnya juga dibagi 4 ya misalnya asalnya 10.000 ya setelah stok split 1 banding 4 ya tinggal 2500 nah nanti kalau 2500 ini naik ke 3000 ya itu baru cuan ya jadi enggak enggak ada pengaruhnya sih ya tapi memang ada beberapa saham yang setelah stok split itu dia naik tinggi ya ada juga yang rontok ya kayak misalnya Pak SMDR ini dulu sempat stok split abis itu rontok malahan mana coba ini stok split itu tanggal berapa ini 2023 nah ini 2023 setelah stok split malah turun terus nih SMDR 2023 stok split turun terus nah sekarang baru mulai naik lagi ya nah kita lihat teknikalnya ya indosatnya oh ini masih berpotensi turun nih temen-temen ini kalau 2300 jebol dia ke berapa nih coba ini kita lihat nanti ukur terendah kemarin udah 2700 an ya eh 2270 ini udah terendah eh terendah ya sejak ini nih ya harganya udah sama dengan januari 2024 nah ini di November tuh 2160 ya kalau teman-teman bersabar ya bisa tunggu di sekitar itu tapi kalau mau bertahap boleh ya masuk nanti coba kita cek grafiknya tapi ini masih turun ya bisa koreksi dulu ini indosatnya wih masih tajam masih tajam belum belum ada pembalikan arah ya kalau mau masuk tuh pembalikan arah dengan volume yang cukup besar temen-temen ya nah ini udah tembus semua ini ma5 udah tembus ma100 juga sudah tembus jadi ini downtrend ini indosat ini mungkin sampai akhir tahun ya atau akhir mungkin November atau Desember tuh baru naik lagi ya foreign coba kita lihat foreign jualan rekomendasinya kalau ini berapa udah udah tinggi kita lihat dailynya koreksi dua hari berturut-turut ya kalau telkom coba teknikalnya gimana telkom ada gap di sini ya jadi menuju ke 3000 ini telkom lumayan sudah ada pantulan ya cuman ini nggak tahu pantulannya kuat apa nggak ini masih 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 melemah ya telkom mungkin masih belum kuat ini kalau telkom pantulannya kuat ini bisa sampai 3100 temen-temen atau 3000 ini ya hampir 3200 ini lumayan nih jadi secara cat yang mirip-mirip ya indosat sama telkom ini ya cuman kinerjanya lebih bagus indosat ya nah telkom ini iya dibawah semua juga ya jadi masih downtrend ya telkom bagus kalau sudah tembus 3000 ya cuman kemarin beberapa kali tembus 3000 abis itu longsor tajam ya jadi memanfaatkan momentum aja teman-teman jadi kalau hari ini misalnya nanti positif ini bisa masuk ini telkom data center ke-25 turut andal dalam apa nih bahwa pelantikan presiden ya ini telkom ini lumayan ini cuman emang dia juga downtrend ini ya tertinggi di 4800 tahun 2022 abis itu longsor terus nih tapi telkom ini teman-teman historisnya lihat nih ini 2019 dia turun terus sampai 2020 habis itu melesat selama 2 tahun dia melesat sampai tinggi kayak gini jadi potensi pantulannya cukup besar ya kalau apalagi kalau jadikan kan fundamental yang bagus cuman telkom ini bagusnya ini ya dividennya lumayan ya telkom coba telkom itu dividennya kalau nggak salah berapa ya 6% jadi kalau teman-teman hold telkom sekarang mungkin masih minus 5% apa 4% itu nggak masalah ya karena nanti ada dividen 6% nya udah mulai berkurang ya apalagi kalau nanti harga sahamnya ternyata naik balik lagi ya ke atas oke itu dulu teman-teman untuk review pagi ini tentang indosat dan telkom ya mudah-mudahan bermanfaat tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi jangan terjebak di saham-saham gorengan ya fokus aja di saham-saham yang fundamental bagus dan teman-teman tinggal nambah lotnya aja syukur-syukur bagi dividen yang cukup besar ini nggak usah pusing-pusing lah naruh duit disitu setahun dapat 10% 12% itu udah worth it banget lah kalian usaha apa ya yang setahun bisa dapat 12% atau 10% bersih gitu ya cukup berat lah usaha itu kecuali kuliner ya kuliner yang sukses ya kan kalau nggak sukses juga berat sekarang usaha itu oke bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya silahkan klik gabung ya tinggal teman-teman subscribe dulu nanti baru muncul tombol gabung ya biayanya murah aja untuk traktor copy aja lah nggak usah mahal-mahal kita sharing-sharing di grup dan teman-teman juga bisa apa tanya-tanya tentang berapa portfolio nanti kita sarankan yang lebih bagus ya agar teman-teman tujuan dan hidupnya juga santai nggak terlalu deg-degan lah nggak terlalu harus pantau HP lah oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati